Al-Fatihah Al-Fatihah Dianjurkan untuk kadang-kadang mengangkat tangan ketika hendak turun sujud. Berdasarkan hadis dari Malik bin Huwairith bahwa beliau melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat, ketika ruku, ketika i'tidal, dan ketika turun sujud. Hadis riwayat An-Nasai, Ad-Daru Qutni, dan disohihkan Al-Albani. Mengangkat tangan ketika hendak sujud hukumnya sunnah menurut pendapat beberapa sahabat dan tabiin, diantaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Tawus, Nafi'a, Salim Putra Ibnu Umar, dan beberapa ulama lainnya. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, mengangkat tangan ketika hendak sujud termasuk sunnah. Hadis ini juga diambalkan oleh Imam Ahmad dan merupakan salah satu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sebelum membahas lebih lanjut, ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, perselisian dalam masalah ini termasuk perselisian ijtihadiah. Artinya, masing-masing pendapat memiliki dalil yang mendukung pendapatnya. Adab yang harus diperhatikan dalam perselisian masalah ijtihadiah adalah tidak boleh saling menyalahkan atau bahkan menganggap sebagai musuh. Yang boleh dilakukan adalah berdiskusi untuk mencari manakah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Kedua, bahwa perselisian ulama dalam masalah ini hanya terkait amal yang hukumnya anjuran atau sunnah, dan bukan amal yang sifatnya wajib. Artinya, ulama yang berpendapat turun dengan lutut terlebih dahulu tidak menganggap bahwa mendahulukan lutut ketika sujud hukumnya wajib. Demikian pula mereka yang berpendapat turun sujud dengan tangan dahulu. Memahami hal ini tidak selayaknya perselisihan tentang tata cara turun sujud menjadi sebab perpecahan di kalangan kaum muslimin. Lima, berikut rincian pendapat ulama tentang tata cara turun sujud. Pendapat pertama menyatakan bahwa dianjurkan mendahulukan lutut, baru kemudian kedua tangan. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab r.a, Muslim bin Yasar, Ibrahim an-Nakhai, Abu Hanifah, Sufyan al-Thawri, Imam Syafi'i, dan pendapat yang terkenal dalam madhab Hanbali. Di antara dalil pendapat pertama, A. Dari Wa'il bin Hujr r.a, bahwa beliau melihat Nabi s.a.w. bersujud dengan meletakkan lututnya sebelum tangannya. Dan ketika bangun dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum lututnya. B. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, beliau mengatakan, Dulu kami meletakkan kedua tangan sebelum lutut ketika turun sujud, kemudian kami diberintahkan untuk meletakkan lutut sebelum tangan. Pendapat kedua, dianjurkan untuk mendahulukan kedua telapak tangan sebelum lutut. Ini adalah pendapat Al-Awza'i, Imam Malik, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, Imam Ibn Hazm, dan pendapat yang dipilih madhab Malikiyah. Di antara dalil pendapat kedua, A. Dari Abu Hurairah r.a, Nabi s.a.w. bersabda, Apabila kalian sujud, jangan turun seperti turunnya unta, hendaknya dia letakkan tangannya sebelum lututnya. B. Semua riwayat yang menyebutkan turun sujud dengan lutut dahulu adalah riwayat yang lemah. Sedangkan hadis lemah yang bertolak belakang dengan hadis yang lebih sahih tidak bisa diterima. Ibn Sayyidin Nas mengatakan, Hadis yang menyebutkan turun tangan terlebih dahulu sebelum lutut, statusnya lebih kuat. Sementara Ibn Abi Daud mengatakan, Ini adalah pendapat para ahli hadis. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, Hadis Abu Hurairah lebih kuat dibandingkan hadis Wail bin Hujr. Kesimpulan, Berdasarkan penjelasan di atas, Dapat disimpulkan bahwa pendapat kedua yang menyatakan Turun sujud dengan tangan terlebih dahulu lebih kuat. Dengan alasan berikut, Satu, Hadis Abu Hurairah lebih kuat secara sanat dibanding hadis Wail bin Hujr. Sebagaimana keterangan yang disampaikan para pakar hadis, Seperti Ibn Sayyidin Nas, Al-Hafidh Ibn Hajar, Sheikh Al-Albani, Sheikh Abu Ishaq, Dan ulama lainnya. Ada pun keterangan Al-Khattabi, Bahwa hadis Wail lebih kuat daripada hadis Abu Hurairah Telah dijawab oleh Ash-Shawqani. Bahwa kritik untuk hadis Abu Hurairah tidak lebih banyak Dibandingkan kritik untuk hadis Wail bin Hujr. Dua, Tentang makna larangan turun sujud Sebagaimana unta menderum Telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Apabila kalian sujud, Jangan turun seperti turunnya unta, Hendaknya dia letakkan tangannya sebelum lututnya. Jika kita telah sepakat Bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, Maka wajib kita katakan Bahwa turun sujud yang seperti unta menderum Adalah turun sujud dengan lutut terlebih dahulu. Oleh karena itu, Agar berbeda dengan turunnya unta, Maka beliau perintahkan Agar turun sujud dengan mendahulukan tangan. Dan satu hal yang wajib kita yakini, Nabi SAW adalah orang yang paling paham Terhadap apa yang beliau sabdakan. Tiga, secara bahasa, Posisi lutut manusia berbeda dengan lutut hewan. Lutut manusia di kaki, Dan lutut hewan di tangannya, Atau kaki depannya. Pendapat ini lebih kuat dibanding pendapat kebalikannya, Karena didukung dengan perkataan orang Arab asli, Surakoh bin Malik. Kesalahan ketika turun sujud. Satu, tidak membaca takbir ketika turun sujud. Perbuatan ini tidak sesuai sunnah Dan termasuk meninggalkan kewajiban sholat Berupa takbir intikol. Kesalahan ini bisa membatalkan sholat Karena takbir intikol termasuk kewajiban dalam sholat. Keterangan ini ditegaskan oleh Asyaukani Dalam Nailul Autar. Dua, membaca takbir setelah sempurna sujud. Karena takbir intikol ini merupakan takbir perpindahan, Maka takbir ini dilakukan ketika bergerak menuju sujud Atau ketika hendak sujud, Bukan setelah sempurna sujud. Tiga, mendahului imam ketika turun sujud. Ini kesalahan besar, Bahkan bisa membatalkan sholat. Empat, membarengi imam ketika bergerak turun sujud. Ini juga kesalahan besar. Karena yang benar, sujud makmum dilakukan setelah imam sujud dengan sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Donasi dakwah YouFit Yuk berikan amal jariah terbaik Anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.